Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi pada aturan tax allowance. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengejot nilai investasi ke Indonesia. Presiden Jokowi-Dodo sebelumnya meminta jajarannya untuk mengkaji ulang insentif investasi seperti tax allowance dan tax holiday. Permintaan itu mengingat realisasi dua skema insentif tersebut masih rendah. Setelah evaluasi, Jokowi berharap dua insentif fiskal ini bisa lebih menarik dibandingkan negara-negara lainnya. Apalagi beberapa negara kini sedang berlomba-lomba dalam mengkait investor. Saya juga minta dikalkulasi insentif-insentif apa yang bisa diberikan, yang bisa ditawarkan kepada investor, baik investor di dalam negeri maupun investor luar. Misalnya terkait dengan pemberian tax holiday, tax allowance yang lebih menarik bagi investasi. Dan saya minta segera ini dilakukan kalkulasi bersama-sama oleh Menteri Keuangan dan seluruh kementerian yang terkait oleh Menko. Karena laporan yang saya terima, sebetulnya skema insentif untuk tax holiday, tax allowance ini sudah ada. Tapi pemanfaatannya masih sangat rendah, oleh sebab itu perlu dievaluasi. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ada tiga hal yang menjadi pokok evaluasi kebijakan insentif fiskal. Pertama, pemerintah akan mengevaluasi syarat pemberian insentif sehingga lebih cepat dan mudah. Kedua, pemerintah akan mengevaluasi standar minimum modal yang ditanamkan untuk mendapatkan insentif pajak industri. Saat ini insentif pajak hanya bisa didapatkan oleh perusahaan dengan nilai investasi antara Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Tidak hanya itu, pemerintah akan mengevaluasi kemampuan penyerapan tenaga kerja serta batas waktu pemberian insentif pajak. Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan akan memperluas daftar klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan juga menyertakan daftar sektor-sektor usaha khusus yang dipermudah dalam mendaftar tax allowance. Salah satu sektor yang akan dipermudah adalah bisnis sektor pendidikan. Disampaikan, saat ini sudah ada tambahan 20 KBLI yang dimasukkan. Nanti kita evaluasi seberapa progres yang ingin diekspan untuk tambahan KBLI yang masuk ke situ. Kemarin Bapak Presiden juga meminta untuk sektor pendidikan juga diperhatikan dari sisi kemampuan untuk membawa capital ke dalam negeri di dalam rangka untuk menciptakan institusi pendidikan yang kelasnya kelas dunia dengan kualitas yang baik. Dalam PP nomor 9 tahun 2016, pemerintah menambah sektor padat karya sebagai penerima tax allowance. Pemotongan PPH badan bersih untuk sektor tersebut dipatok sebesar 30 persen. Pemotongan dilakukan dengan memangkas pajak 5 persen selama 6 tahun. Tim Liputan, Berita 1.